Kuota orang tua juga ya. Pastiin dulu biar wajahnya kelihatan jelas ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bunda Rena tidak perlu mengulang sampai dua kali. Karena menjawab salam yang pertama sudah semangat ya. Apa kabar ayah bunda semua hari ini? Perkenalkan saya Bunda Rena, guru ayah Sophia Islami School. Yang akan memandu seminar parenting hari ini. Baik, kali ini saya akan membacakan profil pembicara kita. Beliau adalah Bunda Haja Wahida Nurhayati yang biasa disapa dengan Bunda Ida Ayah Sophia. Beliau seorang learning designer yang telah 15 tahun terjun di dunia pendidikan, termasuk pendidikan keluarga. Ibu dari tiga orang anak pernah mendapatkan apresiasi sebagai pendidik berprestasi tingkat nasional. Certified Konsultan Pendidikan dari Next Edu, Certified Instruktur Nasional BNSP, dan Certified Learning Stephen, Certified Stephen Learning Teaching Parenting. Dan saat ini beliau bertugas sebagai manajemen sekolah ayah Sophia Islamic School dan asesor Ben Paut PNF. Beliau telah turut serta menulis buku. Yang pertama, Romantika Membangun Sekolahnya Manusia. Yang kedua, Fokus Satu Hebat. Yang ketiga, World Box Stephen Teaching. Yang keempat, Toxic Teacher. Masya Allah, luar biasa sekali pembicara hebat kita hari ini. Langsung saja kita persilahkan untuk pembicara hebat kita, Bunda Ida Ayah Sophia. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Bunda Rena. Padahal, Mah, kalau saya semua sudah kenal ya, Mah. Ya, ayah, ayah, ya. Baik, ayah, Bunda sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, dan saya harapkan kita hari ini relax, santai, semuanya aktif. Karena ini adalah room kita semuanya. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini, yuk kita semuanya aktif. Karena ternyata di virtual seperti ini bisa lo saling berinteraksi. Nah, kita akan sepakati nanti. Kalau di sesi diskusi, boleh bicara langsung. Kemudian kita akan aktif menggunakan, ayah, Bunda bisa dilihat di bawah menu chat. Menu chat, boleh dipakai. Kemudian satu lagi, karena kita akan sambil bermain-main, biar nggak ngantuk. Ada menu reaction di bawah atau di atas, dilihat coba. Nah, menu reaction kalau dibuka kayaknya seru nih. Kita bisa tepuk tangan secara virtual. Bisa kasih jempol secara virtual. Bisa ketawa secara virtual. Tuh, ayah Niko sudah tepuk tangan. Bisa kasih tanda. Nah, begini. Tanda sayang untuk sesama. Wah, ada bersenang-senang nih. Ya, bisa dilihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke material, saya ingin mengajak semuanya. Kita semuanya menunjukkan kebahagiaan kita. Boleh ayah, Bunda pilih reaksen mana yang menunjukkan bahwa kita hari ini sedang dalam kondisi bahagia. Ayah Atala langsung tertawa. Mama Abid, Bunda Abid Fauzi yang sudah ngasih cintanya. Mama Hilah ngasih jempolnya. Bunda Fawaz ngasih tanda cintanya. Terima kasih ada. Ayah Bunda Rafa, Mama Akmal, Arfa Menyusul. Alhamdulillah Alicia juga. Ayah Arya. Nah, dengan seperti ini bisa dipantau ayah Niko. Bunda Rene, Bunda Rene juga bisa tahu bahwa eh, di room ini tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tertidur pulas. Baik. Kemudian nanti mohon masing-masing saling membantu untuk mengendalikan mic-nya masing-masing agar terdengar jelas. Kalau ada yang sedang bicara, mohon untuk mute secara mandiri. Dan nanti ayah Niko juga bisa bantu. Begitu ya, ayah Bunda semuanya. Kemudian izin untuk share screen materi kita hari ini. Sudah bisa kelihatan? Sudah pun. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. iya bunda oke mohon maaf nanti sambil di ini ya sambil mohon dipantau ya sekarang sudah kelihatan sudah ya sudah jika anak hidup dengan dorongan mereka belajar percaya diri jika anak hidup dengan toleransi mereka belajar kesabaran jika anak hidup dengan pujian mereka belajar apresiasi jika anak hidup dengan penerimaan mereka belajar untuk mencintai jika anak hidup dengan pengakuan mereka belajar untuk memiliki tujuan jika anak hidup dengan berbagi mereka belajar kemurahan hati jika anak hidup dengan kejujuran mereka pun akan belajar tentang makna kejujuran jika anak hidup dengan keadilan mereka belajar keadilan jika anak hidup dengan keamanan mereka belajar untuk memiliki iman jika anak hidup dengan persahabatan mereka belajar baik ayah bunda sekalian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana lihat gambar baby tadi boleh bicara langsung boleh di chat gemes ya inget anak-anak yang sekarang sedang kita dampingi di rumah nah hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana agar kita bisa menjadi supporter mendukung terbaik anak-anak kita sesuai dengan mesin kecerdasan nah tentunya masih inget ya mesin kecerdasan itu adalah hasil dari testifin anak-anak bunda edo ingin memastikan ada yang orang tua siswa untuk tahun ajaran baru nanti ini bunda rena atau belum testifin berarti oh seneng lucu bun padri iya gitu nah gitu coba kita aktif interaksi sambil di kolom chat ada yang putra putrinya belum testifin karena memang yang bergabung disini diharapkan orang tua yang putra putrinya sudah testifin ada 321 di kolom chat nggak ada yang nulis berarti insya Allah semuanya sudah ya nah masih inget ayah bunda hasil testifinnya putra putri kita coba di kolom chat bunda edo juga sambil buka tutup nanti share slide-nya agar kita bisa interaktif yang hasil testifin anak-anaknya sensing coba kasih reaksin jempol yang sensing kok ada ada lagi mbak mbak mamak sensing cempol kasih cempol mbak bunda rena sendiri kiri itu ya ada ada sendiri dua anak yang pertama adalah sensing ada lagi yang sensing yang putra putrinya thinking coba kasih tepuk tangan yang thinking ada Hani ada Atala ada lagi akan nanti pembahasannya bisa lebih fokus ada lagi yang thinking yang intuiting kasih ini yang warna-warni nah taburan warna-warni begini yang intuiting ada kira ada bunda tiwi hafiza fazli ya abid abid yang intuitingnya abid ya yang fauzanya feeling nah yang feeling coba kasih reaksin tanda cintanya yang anaknya kasih tv-nya feeling ada isan ada ayah Arya ada asmi ada rila ada lagi bunda rena juga feeling putrinya ya nah yang intuiting kasih tertawa yang maaf bukan yang intuiting yang insting yang insting kasih reaksin tertawa ada yang insting nggak ada kalau nggak ada nanti tipe insting kita lewatin dan feeling ada nggak yang insting yang lupa hasil stefin anaknya yang lupa hasil stefin anaknya ada oke mudah-mudahan setelah ini bisa dicek ya insyaallah nggak gitu nah ayah bunda sekalian ini jadi kita hari ini akan membahas bagaimana kita semuanya bisa menjadi supporter terbaik anak-anak kita sesuai dengan mesin kecerdasan mereka artinya sesuai dengan fitrahnya anak-anak kita apa sih yang mereka butuhkan sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing kenapa karena ternyata pengalaman saya sendiri sebelum mengenal konsep stefin dan sesudah itu merasa terbantu saya sudah 15 tahun lebih terjun di dunia parenting dulu sebelum mengenal mesin kecerdasan stefin ini saya cenderung menyamaratakan perlakuan kepada anak-anak termasuk kalau ada klien bertanya bun ini gimana anak saya diapain jawabannya itu akan sama tetapi di lapangan ternyata kebutuhan anak-anak kita sama atau nggak nggak sama dengan kita mengetahui mesin kecerdasan anak-anak nah ini mudah-mudahan bisa membantu sekali saya sendiri dikaruniai oleh Allah tiga anak yang pertama dan yang kedua tipenya adalah sensing sensingnya itu sensing introvert dan yang ketiga intuiting intuitingnya intuiting introvert ternyata memang eh pola asuhnya dan yang mereka butuhkan itu tidak sama nah ya bunda nih kita bicara parenting nah kalau kita bicara parenting ini artinya parenting is sense of giving artinya memang saya yakin ayah bunda semuanya sepakat mendidik anak itu seperti kita sedang bermain layang-layang kalau para ayah nih kebayang ya ayah ya main layang-layang para bunda juga nggak asing dengan main layang-layang di situ dalam bermain layang-layang ada dua proses ya yang mesti berimbang apa prosesnya tarik dan ulur nah disini seninya dan nanti kalau kita belajar bersama kita bisa menikmati seni ini kapan kita mesti narik itu benang kapan kita mesti mengulur itu benang jadi dikatakan parenting is sense of giving sense untuk memberi ini ayah bunda yang anak-anaknya putra putrinya masih di TK ya biasa nyanyi ya kalau laku tentang ibu tentang orang tua bagaimana kasih sayangnya bagai sang surya menyinari dunia ya saya yakin kita sebagai orang tua tidak akan pernah berhitung apa sih yang kita berikan kepada anak-anak kita karena memang bicara parenting yang penting adalah seni memberi tapi hati-hati itu memberinya ini pun perlu pas takarannya kualitasnya mesti pas jumlahnya kuantitasnya juga mesti pas kenapa karena kualitas dan kuantitas giving kita pemberian kita kepada anak-anak inilah yang akan menentukan kualitas proses parenting kita dan nanti ujungnya akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan nah ya bunda ini saya akan menyampaikan dulu ini ada yang namanya kuadran parenting agar givingnya kita sense of givingnya kita ketika kita memberi kepada anak-anak kita itu pas takarannya jadi agar pas nih ada dua hal ya yang mesti kita perhatikan ayah bunda ketika kita giving tadi ada yang namanya responsivitas respon kita kepada anak-anak kita dan ada yang namanya yang di bawah sini tuntutan tuntutan yang kita berikan kepada anak-anak kita dan nanti ada empat kuadran kuadran pertama adalah ketika orang tua responnya itu kecil rendah responnya rendah ya cuek saja ke anak-anak tidak tidak ada pujian tidak ada perhatian terserahlah bahasanya kamu hidup aja udah Alhamdulillah gitu ya responnya itu rendah dan tuntutannya juga rendah jadi ya orang tua sekedar fisik saja ada di tengah-tengah anak maka kuadran ini disebut sebagai kuadran parenting yang cuek saya yakin kalau di ayah Sophia tidak ada ya karena hadirnya orang tua di acara parenting menunjukkan bahwa bukan ini pola parenting yang kita terapkan karena kenapa kalau sampai orang tua responnya kepada anak rendah dan nggak punya tuntutan terserah mau ngapain nirai bagus nggak perlu disiplin ibadah nggak perlu terserah anak maka nanti hasilnya nih anak akan mengalami masalah-masalah dalam berbagai aspek baik aspek akademisnya biasanya memang prestasinya itu turun aspek sosialnya anaknya menjadi rendah diri dan aspek-aspek yang lain akan mengalami gangguan dan insyaallah ini nggak ya nah ini berikutnya nih kuadran berikutnya orang tua memberikan tuntutan yang tinggi kepada anaknya kamu nilai akademis minimal 8 misalnya jadi ada tuntutan bangun pagi harus mesti jam sekian 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 mandi harus jam sekian 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 orang tua banyak sekali tuntutannya kepada anak tapi responnya jadi nggak ada pujian nggak ada bimbingan pakai dalil pokoknya kamu nilainya bagus terserah gimana caranya pokoknya mama taunya kamu bangun nggak pernah telap ini juga hati-hati orang tua yang responnya kepada anak itu rendah tapi tuntutannya banyak maka anak-anak akan cenderung mudi ya kadang-kadang semangat kadang-kadang nggak nggak stabil kondisinya biasanya murung sedih cemas dan anak akan cenderung bertindak keras saat kondisi dia tertekan disini biasanya anak yang kurang kasih sayang karena tuntutannya tinggi tapi responnya rendah nah kemudian ada kuadran yang orang tua respon sekali kepada anak tiap hari tiap saat itu pujian anak perlu apa difasilitasi tapi hati-hati tuntutannya rendah nih yang warna kuning nih ini disebutnya permisi ini gimana hati-hati ternyata respon yang tinggi saja nggak cukup kalau kita tidak memberikan tuntutan atau goal kepada anak yang tinggi akhirnya apa anak cenderung tidak mampu mengontrol dirinya susah untuk patuh pada aturan dan biasanya anak-anak yang tumbuh berkembang dalam pola asuh yang permisif ini akan tidak mampu terlibat dalam aktivitas yang susian kurang gaul anak mama istilahnya begitu cenderung manja nah ini yang hijau yang hijau adalah kuadran parenting autoritatif kita sebagai orang tua mampu memberikan tuntutan yang tinggi tetapi diiringi dengan respon yang tinggi pula nggak apa-apa eh nilai akademisnya ada target minimal nilai sekian ada jadwal yang teratur bangun pagi 10 jam berapa ada tuntutan dari orang tua ke anak kalau mesti mandiri mandirinya mesti bisa ngapain aja anak akan tetap ceria selama kita juga memberikan respon yang tinggi kalau anak berhasil melakukan sesuatu jangan pelit untuk memberikan ujian itu contoh respon mama ingin kamu nilai akademiknya nilai raportnya minimal 9 tetapi mama juga dampingi apa yang kamu butuhkan nak agar bisa mendapatkan nilai 9 ayah fasilitasi apa yang kamu butuhkan nak untuk bisa mencapai target tadi anak akan cenderung tetap ceria kompeten secara sosial rasa ingin tahunya besar prestasinya juga tinggi jadi ayah bunda kalau dari sini udah-udah stop share dulu ya kita bicara dulu yang tadi konsep dasar parenting ada berapa empat kuadran kira-kira menurut ayah dan bunda di chat mana yang paling pas untuk kita terapkan bersama kalau kita sepakati dulu yang mana nih masih ingat tadi yang hijau yang hijau yang hijau boleh memberikan tuntutan yang tinggi karena banyak orang tua yang bertanya begini pun emang anak-anak gak stres diminta ini diminta itu kemudian kita kasih goal stres atau tidak kita memberikan tuntutan yang tinggi tergantung respon yang kita berikan kepada anak-anak kita kalau kita hanya nuntut aja tapi gak memberikan respon gak menampingi tidak memfasilitasi iya yang ada anak stres tapi selama kita memberikan respon yang baik nanti kita akan bahas respon kita kalau sesuai mesin kecerdasan itu apa sih maka anak justru nanti usia hidup mereka akan produktif terbiasa dengan target terbiasa dengan goal ya sepakat ya yang hijau ya kita lanjutkan nih kita sepakatnya kita lanjutkan nah ini review sebentar saja nih tentang mesin kecerdasan tadi di awal kita sudah ngobrol ada anak-anak kita yang dikaruniai oleh Allah tipenya S mestinya potensinya adalah rajin nanti boleh diperkaya dengan diskusi anak saya sensing pun tapi kok gak rajin ya atau ada yang tipenya thinking potensi dari Allah dia menjadi anak yang pandai analisanya itu kuat kok anak saya gak biasa menganalisa ya pun nanti kita diskusikan ada yang dikaruniai anak yang intuiting potensinya adalah anak ini kreatif atau ada yang tipenya feeling hubungannya itu hangat atau ada yang dikaruniai anak-anak yang insting si serbabisa nah ayah bunah ini mesin kecerdasan tadi turunan dari orang tua atau tidak dari sini mesin kecerdasan adalah given pemberian Allah jadi sangat bisa orang tuanya feeling ayahnya feeling ibunya feeling anaknya kok gak ada yang feeling ya bun karena memang bukan turunan ya sehingga karena ini given dari Allah kita tidak bisa memilih sebagaimana Allah karuniakan bentuk fisik kepada kita maka yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri karunia ini mengenali kemudian nanti memperlakukan sesuai dengan fitrah yang sudah Allah berikan nah karena tadi given maka ya memang setiap keluarga itu unik ya nah yuk kita masuk nih hari ini saya ingin berbagi bagaimana agar kita sebagai orang tua mampu menjadi supporter terbaik anak ada tiga hal tiga saja ya ayah bunda ya kita gak usah banyak-banyak ya yang pertama adalah menentukan parent leader kemudian yang kedua kita membangun atmosfer atau iklim budaya di keluarga kemudian yang ketiga kita memperlakukan setiap anak-anak kita sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing jadi sangat gak adil ketika kita membandingkan apel dengan mangga ya gitu karena apel ya apel mangga ya mangga dua-duanya adalah karunia Allah masing-masing punya kelebihan masing-masing punya kekurangan jadi tidak untuk dibandingkan apel dan mangga ini sama dengan anak-anak kita kita akan bahas satu persatu nih ayah bunda yang pertama menentukan parent leader nah ya bunda kita menjalankan proses parenting mendidik anak-anak ini bukan aktivitas individu tapi ini adalah misi tim misi keluarga dan ibaratnya tim kayak kita naik mobil perlu supir dan supir ini mesti satu perlu pemimpin nah inilah parent leader orang yang akan nanti menjadi pemimpin di dalam parenting keluarganya maka langkah pertama setiap keluarga nanti ayah bunda perlu diskusi dulu nih siapa yang akan menjadi parent leader di keluarganya masing-masing yang menentukan siapa yang menentukan keluarga itu sendiri siapa sih yang layak menjadi parent leader nah tadi kita sudah bicara bahwa parenting is sense of giving seni di dalam memberi maka boleh dipilih siapa saja di keluarga boleh ayah boleh ibu atau ada anggota keluarga yang lain yang terlibat di pola pengasuhan anak ada kakek nenek misalnya disitu atau ada pengasuh ada siapa yang terlibat dan dia punya potensi untuk sense of giving terbesar yang punya curahan energi paling besar untuk mendampingi anak-anak tumbuh dan berkembang itulah parent leader jadi boleh ayah boleh ibu gitu yang gak boleh adalah gak ada parent leader di keluarga karena nanti bisa ambiar karena pembahasan berikutnya nanti mengikuti nih siapa parent leadernya karena begini ayah bunda kalau bicara tentang parent leader ya gitu setiap keluarga kan unik ada di sini ada mama alisha tadi ya satu keluarga isinya feeling dan sensing semua ya mama alisha ya satu contoh misalnya begini tadi kan yang anaknya sensing ada beberapa ya kudaida saya juga anak pertama kedua sensing gitu sama-sama anak kita sensing tapi parent leader di keluarganya berbeda maka nanti atmosfer keluarganya juga akan berbeda itu satu contohnya satu contoh yang di keluarga saya saya sudah diskusi nih dengan ayahnya dengan ayah Mas Duki oh di parenting kita siapa yang mau jadi parent leader ayah gitu hanya disepakati ayahnya kalau mau ibu juga boleh gitu nah ketika sudah disepakati kalau di keluarga saya ayah nih yang menjadi parent leader ayah itu feeling extrovert saya thinking introvert maka nanti kami membangun atmosfer atau budaya di keluarga itu lihat parent leadernya kan leader satu ya kalau digambar tadi ya ya bunda ya berarti yang lain itu ngikut parent leadernya nanti akan enak nanti kalau ada eyangnya nih datang mau memperlakukan cucunya kita kasih pengertian memperlakukan cucunya sesuai dengan parent leadernya siapa di slide berikutnya kita akan bahas itu pentingnya jadi nanti ini PRnya nih ini PR masing-masing di rumah ya aduh kalau sama Bunda Eda kasih PR ya mesti disepakati ya gitu ini Abi dan Bunda Fawaz siapa yang mau jadi parent leadernya Arya siapa yang mau jadi parent leadernya boleh ayah boleh ibu Fawaz siapa nih yang mau jadi parent leadernya jadi memang ini penting nih harus ngobrol sampai tuntas didiskusikan dan nanti anak-anak kita juga perlu tahu sekali lagi biar nggak ambiar gitu karena kalau nggak disepakati siapa parent leadernya nanti kasihan anak-anak kita eh pernah nggak gitu hal yang kecil saja kita lagi ada tamu anak kita yah mau es krim nggak boleh gitu keraju ke Bundanya bun mau es krim boleh gitu akhirnya kan gitu nanti nggak jadi-jadi nih membentuk anak ayahnya ngajak ke kanan ibunya ngajak ke kiri anak gimana kalau anak pinter dia akan lihat-lihat situasi memanfaatkan ketidakpompakan orang tuanya ya itu tadi terkait dengan parent leader kita lanjut ya jadi tugasnya nanti ditentukan ya ayah bunda ya siapa yang mau menjadi parent leadernya nah setelah menentukan parent leader maka berikutnya yang penting dilakukan adalah membangun atmosfer keluarga dan ini tadi atmosfer keluarga akan mudah kita bentuk kalau sudah clear siapa yang akan menjadi parent leadernya ini satu contoh nanti materi ini akan di share oleh ayah bunda guru kelas ini ya ini contohnya nih ternyata anak-anaknya gitu anaknya sama-sama sensing kalau parent leader di keluarga tersebut berbeda maka atmosfer keluarganya juga akan berbeda ini bisa dibaca utuh ya bisa bisa dibaca utuh ayah niko ayah bunda bisa bunda oke kita bahas ya nih misalnya nih hanya misal ya karena kita akan fokus ke yang poin ketiga nanti untuk parent kalau misalnya parent leadernya disepakati satu keluarga ibu aja deh parent leadernya si ibu ini hasil stevennya adalah sensei introvert maka kalau parent leadernya sensei introvert manajemen sumber daya manusia di keluarganya adalah kalau pengen keluarga tersebut produktif optimal semuanya bisa tumbuh dan berkembang secara bahagia maka atmosfer keluarganya ini mesti tekun gitu intensifkan jadwal disiplin dengan jadwal ketekunan yang dibangun di keluarga tersebut dan setiap keluarga perlu yang namanya kalibrasi kita biasa kalau lagi moody sudah kayaknya sudah lelah semua manusia ya ayah bunda ya perlu refreshing nah ini kalau kita tahu mesin kecerdasan ternyata refreshingnya tiap keluarga juga unik kalau parent leadernya sensei introvert kalibrasinya dengan eksposur jalan-jalan kalibrasi pun berarti boleh jalan-jalan terus nah ini rumusnya nih kalibrasi itu maksimal 20% dari waktu hidup kita agar keluarga kita tetap produktif ya beda lagi kalau parent leadernya sensing extrovert nah ini bisa dibaca nanti kita diskusikan saja ya kalau keluarga saya parent leadernya ayah mas duki feeling extrovert nih yang di bawah maka manajemen SDM di keluarga kami adalah temani latihan maka saya akan ikut ayah nih saya dan ayah gantian kami menemani anak-anak itu latihan sesuai dengan programnya masing-masing arsat sedang program latihan musuh gitu ya memang kami ya antar ke tempatnya ada event-event musuh kita antar gitu karena memang itu atmosfer keluarga kami dengan parent leader feeling extrovert menemani anak-anak latihan mas akbar mau lulus SMA sedang proses mentoring sama coaching untuk nanti perguruan tinggi kami juga temani kami kadang ketemu dengan kakak coachnya ketemu dengan mentornya ikut dialog itu yang kami lakukan kemudian ini gitu kemesraan gitu yang ada di keluarga kami jadi saling ungkap cinta kalibrasinya murah nggak usah jalan-jalan sudah saling bahagia jadi di keluarga juga biasa saya ke ayah, ayah ke saya, ayah ke anak-anak, saya ke anak-anak Assalamualaikum Aikis, Bunda sayang Aikis saya udah biasa walaupun saya thinking ya ayah bunda ini satu contoh jadi nanti setelah ditentukan parent leadernya ini bangun atmosfer keluarga sesuai dengan mesin kecerdasan atau personality genetik dari parent leadernya ih gimana nanti ini untuk orang tua yang sudah testifin juga keluarganya testifin boleh kapan-kapan kita ketemu lagi untuk membahas lebih dalam ini ini ya nah ini kita akan fokuskan di sini setelah atmosfer keluarga kita terbentuk maka penting juga untuk memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan mesin kecerdasannya ya nah ini saya mengacu membagi tahapan anak-anak berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW beliau pernah bersabda begini ayah bunda biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun pertama kemudian didik dan bimbinglah mereka dalam 7 tahun kedua sedangkan 7 tahun berikutnya jadikan mereka bersama kalian dalam musyawarah dan menjalankan tugasnya jadi ini agar gampang saya pakai istilah ini saya ambil istilah dari Pak Munif Hatip di konsep orang tuanya manusia karena saya banyak berburu juga dengan beliau dan menurut saya gampang ini untuk diingat jadi 7 tahun pertama anak kita maka posisi anak kita adalah raja 7 tahun kedua adalah sebagai pembantu 7 tahun ketiga peran anak kita adalah sebagai menteri sebelum kesana coba yuk gitu kita interaktif dulu ayah bunda gitu yang anak-anaknya masih di 7 tahun pertama coba kita kasih di chat yang usianya masih 0 sampai 7 tahun atau kasih rest hand ada atala abid ya asan bintang banyak ya ada ulia 7 tahun pertama ya ini berarti anak-anak kita TK sampai kalau 7 tahun itu SD kelas rendah ya ayah Niko ya ya ini kita berhasil ayah bunda yang anak-anaknya ada di 2 tahun 7 tahun kedua ada ini tinggal ada yang 7 dan 12 tahun ya intan ada lagi yang 7 tahun ke 2 berarti kalau sekolah ini kelas berapa biasanya SD nih antara 7 sampai 14 tahun SD sampai SMP SD sampai SMP betul ini berarti kalau di ayah Sophia kalau nggak jadi raja anak-anak itu ya adalah pembantu ya karena kita belum ada SMA nya ya yang punya putra putri di rumah sudah usia 7 tahun ketiga coba ada kakaknya Zaki 10 tahun ya 10 tahun berarti 7 tahun kedua Punda Rita ada ya saya sendiri dikaruniai ada tiga-tiganya nih di rumah saya nih di rumah Punda Ida nih ada raja si Aikis Intuiti Introvert ya ada pembantu Arsyad Jenderal Arsyad itu lagi jadi pembantu ada yang jadi Menteri Mas Akbar karena sudah 13 tahun kita akan bahas ya ya Bunda ya kita mesti bisa memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan tadi itu pertama usianya dulu dia ada di usia mana karena nanti sama-sama sensing tapi yang satu masih di TK yang satu sensingnya itu SMP maka penekanannya juga akan berbeda ini konsep awalnya kita kenali dulu ada anak kita posisinya sebagai raja sebagai pembantu atau sebagai Menteri sebagai raja maknanya apa kalau 7 tahun pertama kan kata Baginda Rasul tadi biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam 7 tahun pertama jadi memang usianya usia bermain kalau raja kan biasanya apa minta apa saja ya mesti diturutin ya biasanya kan begitu ingin minta ini rasa ingin tahunya itu sedang berkembang sedang besar-besarnya nih 7 tahun pertama usia emas nah kayak yuk kita perlakukan anak kita sebagai raja nah PR besar kita adalah bagaimana menjadikan raja di rumah kita adalah raja-raja yang bijaksana bukan raja yang lalim yang semuanya sendiri bisa dibayangkan ya ayah bunda ya jadi kita didik anak-anak kita saat mereka menjadi raja rajanya adalah raja yang tetap punya empati raja yang bijaksana saya pernah kadang-kadang kan kalau raja semua permintaan juga tidak selalu harus diikuti ya gitu kalau raja semua permintaannya diikuti bisa nggak dia menjadi raja yang bijaksana sepakat nggak ya ya itu cara tanya gitu jadi yuk kita jadikan raja kecil di rumah kita adalah raja yang bijaksana kemudian nah ini mayoritas ada di sini nih kalau anak kita sedang di 7 tahun kedua sedang posisinya menjadi apa tadi menjadi pembantu artinya pembantu bukan disuruh kesana kesini ya artinya pembantu usia 7-14 tahun suaranya hilang yang lain? bagus pun bagus kita lanjut ya oke ya insyaallah rekamannya mudah-mudahan bagus bisa di-share ulang lagi jadi kembali kalau anak-anak kita sedang menjadi pembantu maknanya adalah pembantu itu dia sedang butuh bimbingan dan pendidikan dari kita sedang menjadi pembantu itu sedang masanya belajar ini yang namanya masanya belajar maka yang utama apa? ini adalah masa anak-anak kita menunjukkan kesaatannya ya kalau anak sekarang generasinya sudah beda dengan generasi kita dulu kecil ya ayah Fawaz ya anak-anak sekarang kan pengennya kadang-kadang instan aduh ini apalagi daring nih bukan hanya orang tua yang pusing bener ayah bunda guru juga kadang begitu yuk nih gitu kadang-kadang ini tugasnya banyak amat perlu dipahami kalau anak-anak kita sedang usia 7 tahun kedua mereka memang masanya belajar gitu tidak lagi masa bermain gitu masanya mereka itu kita masukkan ke dalam kurikulum yang tertata agar hasilnya itu juga kelihatan kita bimbing nih maka ada tugas waktunya kayaknya habis ya sudah sewajarnya karena anak-anak saya di rumah juga kadang begitu pun kok harus itu ini harus itu itu kalian masanya belajar gitu ya gitu ini 7 tahun kedua jadi kalau saya juga arsat sudah punya kesibukan detail tuh di rumah namanya pembantu kan harus diperbantukan banyak hal kenapa tujuannya bukan untuk memperdaya anak ya itu bonusnya tapi anak-anak kita jadi skill-nya itu banyak ini sebagai contoh anak saya mas arsyat yang sedang di masa ini gitu dia kalau bangun sebelum subuh setelah sholat setelah murojaah maka dia punya tugas buang sampah pada cowok ya gitu siram tanaman halaman rumah itu bersih jadi dia sapu di apa kulnya adalah bersih gitu kemudian dia membersihkan toiletnya sendiri ini gitu kemudian mencuci piring setelah selesai makan kadang dia piketin dengan kakaknya kadang eyangnya yang nggak ini yang nggak tega kalau tahu kok cucu eyang cowok kok ini cuci piring sendiri gitu tapi ya memang itu yang harus kita latih gitu selain juga akademis akademis sudah ada kurikulum di sekolah ya tapi kurikulum di keluarga kupas buah harus bisa ini kadang-kadang kan kita sebagai orang tua terlewat ini membantu harus bisa segala hal terutama hal-hal yang ini skill-skill hidup untuk dia bertahan bacaannya komiknya itu juga keluarga super irit dia tahu beberapa trik gitu yang masuk saya kasih challenge nanti kapan bunda ajak pergi kemana gitu tapi bertahan hidup nggak ada makan apa ya masak sendiri nih gitu satu contoh kalau saya sharing ya ayah bunda ya yang saya terapkan gitu untuk anak saya mas Arsyat yang sedang di tahap ini dia pagi ada jadwal kapan nambah hafalan ada jadwal dia belajar IT harus membuat karya ada jadwal kapan dia harus menyelesaikan tugasnya memang jadinya padat gitu karena ya masanya dia adalah sedang masak belajar masak taat gitu agar produk itu nah itu kalau tujuh tahun ketiga posisi anak kita adalah menteri tadi ada ya saya punya bun tiga-tiganya Mama Rizky kalau nggak salah ya dia juga punya yang masak wazir menteri artinya menteri apa dia sudah harus mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya sendiri ini kalau satu terlewat ya nanti akan kebalik-balik misalnya usianya mestinya dia menjadi raja usia bermain tapi kita padetin jadwalnya dengan orientasi akademik leks ini les itu gitu nggak ada waktu bermain hati-hati ya Bunda nanti saatnya dia masa belajar yang serius dia akan menuntut banyak main nanti saatnya dia menjadi wajir menjadi menteri bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya sendiri dia akan menuntut untuk main-main ya gitu jadi ini konsep yang pertama kita mesti tahu anak kita apakah posisinya menjadi raja kalau menjadi raja yuk kita bimbing agar menjadi raja yang bijaksana kalau anak kita sedang masanya menjadi pembantu yuk kita didik kita bimbing agar punya skill yang banyak di sini gitu kemandiriannya sudah terbentuk sehingga nanti saatnya anak kita menjadi menteri menjadi sahabat kita kadang kita ajak diskusi musyawarah dia sudah bisa memberikan idenya solusinya dia sudah tanggung jawab dengan tugas-tugasnya ya nah gitu berikutnya ini ya gitu jadi kalau sudah mengetahui anak kita di fase raja pembantu atau menteri lihat lagi nanti ternyata memang masing-masing mesin kecerdasan itu butuh dukungan yang berbeda-beda nih gitu kalau ayah bunda yang anak-anaknya sensing nah gitu anak sensing butuh support dari kita dengan fasilitas fisik gitu artinya fasilitas fisik dia perlu alat-alat belajar yang memang bisa disentuh ya gitu peralatannya itu mesti lengkap itu dibutuhkan oleh anak kita yang sensing maka jangan heran kadang-kadang anak sensing kalau salah satu alat belajarnya saja misalkan Mas Arshad harus perlu stabilo stabilonya nggak ada dia akan cemas dan saya paham itu anak sensing butuh fasilitas fisik jadi kalau bisa tasnya itu menjadi seperti tas Doraemon semua keperluan dia ada di situ ya kemudian dia butuh lingkungan yang jelas imbalannya dan kita konsisten pemberiannya nih hati-hati jangan asal janji sama anak sensing karena akan bikin dia demotivasi kemudian anak sensing sebelum kegiatan yang lain perlu berkeringat perlu bermain yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang sensing tapi kalau anak-anak kita thinking yang dibutuhkan oleh anak thinking adalah fasilitas media informasi bisa nanti buku yang terkait dengan keilmuan atau alat untuk browsing IT mulai kelas 5 sampai kelas 9 kan memang wajib ya orang tua memfasilitasi laptop atau netbook untuk browsing keilmuan ini jangan sampai yang thinking ini dia akan termotivasi kalau media informasi dia itu memang paling canggih gitu bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan banyak ilmu nah thinking butuh lingkungan yang suasananya itu kompetisi dan ada pengakuan yang jelas tentang menang kalah jadi dia perlu pengakuan dia berjuara piala medali itu penting buat anak-anak thinking dan kalau lagi butuh refleksi rekreasi nih butuh kembali ke alam wisata go green kemudian kalau anak-anak yang intuiting yang dibutuhkan adalah fasilitas media eksplorasi ya gitu kemarin saya baru upload di medsos saya ya kalau anak intuiting dia butuh mendingan lebih senang dia dikasih lembaran kosong dia boleh bereksplorasi di situ alat-alatnya saja dia butuh lingkungan yang memberikan kesempatan dia untuk berkreasi berkarya kasih pujian kasih apresiasi atas karyanya dan anak-anak intuiting ini perlu dimengerti raya bunda gitu kadang kalau lelah banget butuh tidur sejenak kasih kesempatan kalau capek gitu ya atau nonton film ini akan jadi kalibrasi ada di sini ya fazri itu intuiting ya tadi ada beberapa yang intuiting memang orang intuiting butuh nonton film untuk bisa fresh kembali tapi ingat tadi rumusnya kalibrasi itu maksimal berapa 20% dari waktu hidup kita ini berbeda kalau untuk feeling dia butuh orang lain untuk teman diskusi untuk teman curhat untuk teman berjengkrama dia butuh pujian anak-anak yang feeling butuh kita kasih banyak sahabat difasilitasi media yang membuat si feeling ini viral terkenal kalau yang insting dia butuh suasana yang kondusif nggak ada konflik jadi hati-hati kalau punya anak yang insting namanya keluarga kadang kan ada nggak setujunya ya antara suami istri ya kalau lagi mau ini gitu jangan ditampakkan konflik itu jangan ditampakkan di depan anak-anak yang insting kemudian dilibatkan dia butuh interaksi ke banyak orang ini yang step terakhir nih nanti yang perlu kita lakukan jadi kita perlu membiasakan anak-anak kita sesuai dengan mesin kecerdasannya nanti kalau bahasan di Steven ini ini level yang paling pertama ya level personality nanti mesti digembleng terus gitu tapi kita bahasnya di level personality ini beres dulu maknanya apa level personality itu ya memang tadi ya mesin kecerdasan adalah given ya kita terima inilah karunia Allah cintai kekuatan atau kelebihannya ini latihannya nih nanti bisa untuk melihat anak kita sehat atau nggak sesuai dengan mesin kecerdasannya sehat secara tumbuh kembang kalau yang sensing maka latihannya adalah menaikkan speed di level personality lihat sensei introvert biasakan bangun subuh harus sudah disiplin ini untuk yang latihan paling dasarnya kalau sensing extrovert harus racin olahraga tiap hari ya kalau belum ya ini dulu nih gitu nanti sudah bun boleh diskusi berikutnya sensei introvert sudah biasa bangun subuh apalagi harus dilakukan sensei extrovert sudah racin olahraga kalau yang thinking thinking ini membersihkan frekuensi dia jadi kalau yang thinking introvert selalu sholat tepat waktu yang thinking extrovert dia yang fardu ain juga dia laksanakan kalau yang anak-anak intuiting dengan menambah bobot dengan ada proses latihan agar dia kreatif fasilitasi tadi media eksplorasi biasakan mencipta sesuatu kalau yang feeling dengan mensucikan energi dia biar gak baper keterusan yang feeling introvert dengan latihan komunikasi yang feeling extrovert dengan membangun persahabatan dan untuk anak-anak kita yang insting nih di level personality nya latihan dasar yang perlu kita berikan adalah dengan memberikan ruang agar dia punya banyak kawan jadi beda ya tiap mesin kecerdasan kebutuhannya tadi di awal ada anak kita yang tipe apel ada anak kita yang tipe mangga dua-duanya punya kehebatan maka cintai kehebatannya kedua-duanya bukan untuk diperbandingkan tapi untuk diperlakukan sesuai dengan fitrahnya nanti kita boleh diskusikan terima kasih mungkin ini untuk materinya Bunda Rena kita perkaya dengan sesi diskusi ya ada waktu betul Bun ini sudah ya Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang mengirimkan pertanyaan lewat chat ya Bunda langsung dibacakan saja ya nih Bunda Eda juga sudah bisa chat Bunda Rena gitu mau dibacakan atau bagaimana boleh di ini dulu ya boleh kalau enggak Bunda Eda sudah akses nih sebelumnya Bunda Rena nanti Bunda Rena mau bagi-bagi doorpress ya oh iya Bunda pasti ada doorpress nih untuk yang memang aktif ya Bunda ya untuk yang aktif bertanya Ayah Sofia selalu menyiapkan doorpress ya saat parenting oke nanti Bunda Rena ya yang menentukan Bunda Eda juga mau kasih tambahan doorpress juga Bunda Rena nanti ada dua doorpress dari Bunda Eda ya Ayah Bunda ini yang pertama nih namanya ada Truth Order Freedom personality card jadi kartu untuk main sekeluarga ini biasanya Bunda Eda kalau ngajar anak-anak SMP main ini seru jadi bisa untuk main sekeluarga ya ibu happy and productive parents gitu itu ya tambahannya oke kita bahas dulu ya Bunda Rena ya Ayah Bunda ya nanti yang nanya langsung boleh ya Bunda Rena ya open mic ya yang nanya langsung juga boleh tapi ada sudah beberapa yang kirim chat juga nih Bunda oke Bunda Eda bahas dulu yang di chat setelah itu boleh yang bertanya langsung ya boleh silahkan ya sebentar biar bisa dirangkum Bapak Bunda Rena atau bisa bantu ini ya Bunda Milan ya untuk mesin kecerdasan apakah bisa berubah sesuai usia dan lingkungan Bun ini sama dengan Pak Safruddin mau nanya apakah MK tiap anak bisa berubah ketika sudah dewasa nah ini pertanyaannya bagus banget dan sering ditanyakan nah ayah Bunda jadi kalau mesin kecerdasan kalau di ayah Sophia kita pakai konsep stifin ya testifin untuk mengidentifikasinya ini kalau untuk anak-anak wajib karena memudahkan orang tua dan ayah Bunda guru mendesain pembelajaran dan memperlakukan anak-anak nah ini harapannya orang tua juga bisa karena nanti bisa lebih detail lagi mapping pola parentingnya apakah bisa berubah nah mesin kecerdasan ini sifatnya adalah genetik tetapi genetik non hereditas artinya apa genetik itu ya memang genetik tetap gitu ini given pemberian Allah setiap manusia akan punya mesin kecerdasan gitu kalau lewat identifikasi sidik jari seperti yang kita lakukan di ayah Sophia itu bisa mulai usia dua tahun dan hasilnya akan tetap kecuali kecuali ada yang namanya cedera saraf karena berarti nanti ada susunan sarafnya yang cedera itu sampai ada berubah mudah-mudahan nggak terjadi pada kita dan keluarga tapi selama baik-baik saja itu tidak akan berubah ayah Bunda ini salah satu plusnya nanti jadi investasi yang kita lakukan di ayah Sophia dengan testifin untuk anak-anak banyak orang tua yang sudah juga testifin ini simpan baik-baik gitu kita dalami terus karena aplikasinya luar biasa dan saya sendiri termasuk yang bersama ribuan orang bersama ribuan keluarga sudah merasakan manfaatnya jadi tadi ya tidak akan berubah ayah Bunda kemudian dari Bunda Rafa menambah bobot di IT itu detailnya seperti apa menambah bobot intuiting ya gitu nah Mama Rafa Bunda Rafa ya ayah Rafa ya nah ini Rafa intuiting jadi tadi latihannya adalah di level personality dengan menambah bobot bobot di sini bukan bobot berat badan ya gitu tapi bobotnya adalah bobot kualitas kualitas dia sebagai intuiting itu adalah kreatifitasnya maka caranya kalau anak kita intuiting introvert latihan untuk menambah bobot menambah kualitasnya adalah dengan kasih fasilitas untuk dia latihan proses kreatif boleh nanti kalaupun mau ikut kegiatan di luar les atau apa yang menambah proses kreatif dia atau di rumah fasilitasi dengan media-media eksplorasi gitu senengnya mana kalau senengnya dia gambar ya udah fasilitasi aja alat-alat untuk gambar ada di SMP itu kakak yang senengnya bikin pernik-pernik gitu ada tuh di SD sampai dijual ya karena intuiting ya sudah difasilitasi oleh orang tuanya ini alat pernak-perniknya agar dia bisa latihan kreatif ya itu kasih ide dengan kalau buku itu buku-buku yang kreatifitas sesuai dengan bidang dia yang disukai apa ada intuiting yang kalau di ayah sopya itu intuiting ada yang pengen ini di kosmetik ya gitu ya sudah gitu orang tuanya memfasilitasi video-video tutorial yang ke arah sana nanti kalaupun besar kan gitu harus tetap dalam ritu Allah jadi yang kosmetik tapi tetap syarih seperti apa itu itu kalau intuiting introvert dengan memfasilitasi latihan proses kreatif fasilitasi media-medianya kalau intuiting extrovert biasakan menciptakan sesuatu kasih challenge gitu yuk rembukan nih diskusi gitu mau sebulan satu karya ya minimalnya bidang apa nanti dikali dia minatnya di bidang apa kreatifitas kan banyak bidang gitu ya ayah bunda Rafa ya baik bunda ada pertanyaan nih dari awal tadi sudah memberi sudah bertanya bunda ada mama abid bun oke silahkan ya tapi sudah kelewat chatnya ya tapi saya sudah catat gini oh iya silahkan kalau peran lidernya FI bagaimana bunda iya nih ini nanti yang di chat boleh lanjut ya ini pertanyaan dari bunda abid kalau parent lidernya feeling introvert ya iya bun mohon penjelasannya kebetulan kalau di keluarga kami walaupun belum ada kesepakatan tapi parent lidernya itu lebih apa lebih banyak kepada saya gitu karena saya yang mendampingin anak-anak dan saya apa masin kecerdasannya FI healing introvert ya ini bagus nih nanti memang parent lidernya itu siapa yang sense of givingnya paling besar boleh ayah boleh ibu tapi nanti setelah ini harus disepakati dengan ayahnya ya ya agar nanti berarti ayahnya harus ikut nanti atmosfer sesuai dengan personality genetikanya mama abid yang feeling introvert iya kita buka ya mama abid ya ini ya kita buka nih feeling introvert disini nah gitu kalau sudah disepakati parent lidernya adalah feeling introvert tadi dipastikan lagi gitu ke ayahnya maka manajemen sumber daya di keluarganya adalah dengan sering-sering bacakan cerita dan ini apalagi kalau untuk fauzan nya kan feeling juga ya mahyah bukan fauzan sensing extrovert untuk abidnya intuiting extrovert oh sensing sama intuiting iya iya tapi ini nanti atmosfer di keluarganya ini feeling introvert adalah dengan membacakan cerita berarti mama yang bacain cerita si parent leader mama atau ayahnya ya tadi kan kak saya ayah mas duki FE maka yang menemani latihan anak-anak bukan hanya ayah tapi saya juga akan menemani latihan ketika mas akbar atau aksad sedang ada program di rumah ayahnya gitu seminggu disana harus bisa ngapain maka ada yang menemani latihan yang kami pasrahkan omnya jadi itu jadi kalau mama ya bacakan cerita di keluarga kemudian bangun empati keluarga nah bikin programnya boleh ma program keluarga bagaimana agar anak-anak tuh bisa tumbuh empatinya kalau sekarang misalnya dengan kondisi seperti ini salah satu contohnya saja misalnya apa ajak anak-anak eh kita tiga keluarga kita sedekah Jumat iya berbagi iya dengan berbagi ajak abid fauzang gitu keliling tuh jalan di citra raya di sesi tertentu silahkan frekuensinya gitu sesuai kemampuan anak-anak yang membagikan ini akan luar biasa nanti hasilnya iya baik-baik bun kemudian nih butuh nih untuk kalibrasi keluarganya butuh chatting ngobrol oh maksudnya itu saya yang belum paham bun apa maksudnya sering ngobrol chatting kan ngobrol ya interaksi bisa di keluarga atau kalau ayahnya lagi jauh juga jadi mama kalau lagi apa namanya manusia ya kalau mesin itu lagi turun mesin ya butuh chatting chatting aja ke sahabat mama ke siapa dan ini dibiasakan di keluarga juga saling ngobrol tadi kini Iya terima kasih bunda penjelasannya nanti selamat dipraktekan ya baik bun itu bunda rena ini dicat masih banyak pertanyaan masih ada waktunya iya satu pertanyaan lagi ya bunda bunda ini ada sudah mohon maaf nih saya catat karena yang awal-awal sudah bertanya saja ya bunda terus bunda rena maaf untuk yang di chatting Yang tolong ayah Niko juga bantu di screenshot nanti. Insya Allah kan kalau nggak memungkinkan dibahas semua. Saya akan buat reviewnya. Akan dibagikan di grup orang tua siswa. Oke, baik bunda. Yang jawabnya. Itu ya. Baik bunda. Silahkan bunda, Rena. Satu lagi ya bunda. Ini dari Mama Lingga, bun. Nah ini bagaimana jika semua MK di keluarga kami berbeda? Ayahnya SA, bundanya Intuiti Introvert, Senangat, dan FI. Itu bunda. Ya, pertanyaannya? Minta solusi kayaknya ya? Ayahnya SA. Untuk parent leadernya. Ayahnya SA, mamanya Intuiti Introvert ya? Nah, nanti ini ayah dan bundanya Lingga, sepakati dulu nih. Siapa yang mau jadi parent leadernya, mah? Nah, diskusikan baik-baik. Nah nih, tidak menjadi parent leader bukan berarti golongan kedua. Itu nggak? Ini kan harus ada parent leader agar keluarga kita bisa terkembang dengan baik. Biar jelas siapa supirnya. Biar nggak bingung mau ke mana. Biar ayah, ibu, anak-anak apalagi nggak bingung. Keluarga kita mau dibawa ke mana. Itu fungsinya parent leader. Jadi, ayah dan bundanya Lingga nanti sepakati. Boleh. Nggak ada salahnya kalau di sini. Boleh ayahnya yang jadi parent leader. SA ya? Ayahnya. Atau boleh mama. Tapi diskusikan berdua dulu. Dengan cinta damai. Kujungnya jangan konflik, tapi sepakat. Siapa parent leadernya? Nah, ini contohnya. Kalau nanti disepakati, udah ayah aja yang parent leadernya. Walaupun nanti sehari-hari bunda yang menemani anak-anak, nggak apa-apa. Tapi ayah kalau menjadi parent leader tetap akan konsen. Ayah Niko yang bocor boleh minta bantu di mute gitu. Kayak di keluarga saya, ayah Mas Duki, parent leader, memang sibuk yang sehari-hari banyak menemani anak-anak saya. Tapi, kaya saya menemani anak-anak, ikut parent leadernya. Itu contohnya. Itu ya, mah ya. Yang pertama ya, sepakati dulu ya. Nah, kalau nanti kemudian disepakati ayah aja deh parent leadernya. Ayah Sensei Introvert. Maka ini, manajemen sumber daya keluarga di keluarganya, sediakan uang lebih banyak. Kenapa? Karena ya butuh insentif kalau keluarga dengan parent leader sensing extrovert. Jadi, insya Allah juga biasanya orang-orang sensing, Allah memudahkan aliran rezekinya. Kok belum, Bunda? Nanti menjadi refleksi nih latihan apa yang perlu dilakukan. Kemudian, harus biasakan ada insentif. Itu yang akan membuat lebih bahagia, lebih produktif. Kalibrasi keluarganya bercanda. Nah, kalau disepakati emahnya yang parent leader, yang intuitive introvert, maka kan nanti atmosfer di keluarganya akan beda lagi. Yang tadi di awal saya sampaikan, setiap keluarga itu unik. Kalau intuitive introvert dengan internalisasi ekspektasi. Maksudnya, biasa kan, intuitive itu yang dikejar adalah kualitas. Jadi, ini keluarga yang dengan parent leader intuitive introvert harus kaya dengan petualangan-petualangan baru. Rekreasi keluarganya juga, atau untuk kalibrasi, berselancar. Berselancar di sini maknanya, bisa berselancar secara fisik, berselancar di pantai. Itu kan tantangannya luar biasa ya. Atau berselancar secara ide. Banyak browsing, banyak nyari ide di keluarga tersebut. Itu mah contohnya. Itu Bunda Renang, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, cukup ya berarti Mama Lingga ya. Ya, terima kasih Bunda. Sama. Bunda, karena waktunya sudah habis, untuk pertanyaan-pertanyaannya akan di screenshot, nanti akan diberikan penjelasan ya. Baik, ayah Bunda. Alhamdulillah, diskusi kita sudah selesai dengan baik. Dan, kita dimohon untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Bunda. Ya, nanti setelah closing statement, ditentukan yang dapat doorpress-nya ya Bunda Rena ya. Ya, Bunda. Baik, ayah Bunda. Ini sepertinya masih seru banget ya. Ya, tapi memang terbatas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi. Sekali lagi, nanti yang membutuhkan lebih detail, boleh kok japri atau main ke rumah itu dengan senang hati. Ya, Bunda. Dan untuk closing statement dari diskusi sharing kita hari ini, izinkan saya akan membacakan salah satu firman Allah, yakni di Quran Surat An-Nisa ayat 7. Di situ Allah sampaikan, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, waliyah shaladhi nalau taroku min khalfihim dhurriyatan di'afa khofu alaihim, faliyat takullah waliyakulu kawlan sadidah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir tentang kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sadaqallahul adi. Dan mudah-mudahan rasa takut yang muncul untuk meninggalkan generasi yang lemah, tidak kemudian membuat kita cemas, tetapi rasa takut ini memotivasi kita semuanya untuk terus belajar. Itu Bunda Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara parenting hari ini sudah selesai. Masya Allah dengan materi yang luar biasa. Baik, sebelum ditutup, kita berikan reaksi untuk narasumber hebat kita. Silahkan ayah, bunda, berikan reaksi-nya. Jangan kasih hati. Jumpul, tepuk tangan, upload. Ya, luar biasa. Baik, ayah, bunda. Sebelum ditutup, ayah, bunda, silahkan untuk kembali ke room utama ya. Nanti kita akan ditutup bersama di room utama. Doorpress-nya, bunda Rena. Oh iya, doorpress-nya. Sebentar. Langsung disebutkan. Iya, langsung disebutkan ya, biar enggak bertanya-tanya ya. Oh iya, oke. Doorpress-nya, yang pertama saya kasih untuk yang aktif nih. Pertama ada Mama Abid, bunda. Mama Abid. Oke, ada Mama Abid. Yang kedua ada, tadi sudah banyak chat-nya ya. Ada banyak chat-nya juga, aktif juga. Di sini ada Bunda Rafa. Bunda Rafa, ya ada Bunda Rafa juga. Ya. Memberikan pertanyaan, lalu merespon arah sumber juga. Ya. Ada satu lagi ya. Satu lagi. Ya. Bentar nih. Bunda, ada lihat satu tanya dulu. Ya. Satu lagi ada Mama Lingga. Mama Lingga. Selamat ya. Untuk Doorpress-nya, Alhamdulillah. Ada Mama Abid, Bunda Rafa, dan Mama Lingga. Oke. Baik. Sebelum kita ke room utama, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik ke room utama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leave break out room ya. Mbak, ini gimana, Mbak? Diklik leave room, kemudian pilih yang leave break out room. Jangan leave meeting. Break out room ini cuma ada room satu sama room tiga, Bunda? Oh, iya. Ya, sudah. Kalau enggak, nanti menunggu dikembalikan oleh bos nanti otomatis. Kalau sambil menunggu, boleh ngobrol dulu Bunda Rena ya? Tadi sudah ditutup oleh Bunda Rena. Nanti sambil menunggu, kita dikembalikan semuanya ke room utama untuk penutupan. Boleh dimanfaatkan ya, Ayah. Bunda, foto dulu kali ya ini sebentar. Oh, iya. Halo. Mane, mane. Kita foto dulu, kameranya boleh dibuka. Kita akan foto bersama virtual. Kameranya boleh dibuka. Ini masih ada yang belum. Kita tunggu yang belum biar semuanya bisa terlihat. Oke. Mungkin ada kesalahan teknis nih. Jadi kita langsung saja ya. Boleh bergaya bebas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih ya Bunda semua. Nah, menunggu. Menunggu nanti otomatis akan balik ke room utama. Boleh sambil daripada diem-dieman, ngobrol, boleh. Mohon maaf. Tadi kayaknya ada juga ya Bunda yang sempat nanya juga. Kalau misalnya orang tuanya belum tahu hasil Stevennya gimana ya Bunda ya? Nah, ini jawabannya. Oh iya, tadi di Jad juga ada ya. Kalau orang tuanya belum tahu gimana ya memang, mesti tahu, Bu. Ya, gitu. Kenapa? Ya. Karena kan kalau menentukan parent leader, ya berarti harus tahu mesin kecerdasan parent leadernya. Agar tadi, kan biasanya begini loh, Ma. Saya banyak banget memang yang klien begini. Ketika, oh ini sebentar lagi sudah 56 detik lagi sudah harus balik. Tidak apa, nanti yang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dicatat oleh Ayah Niko ya? Sudah. Nanti saya buatkan ini tanya-jawabnya. Oke, makasih Bunda Ida. Selamat, Bunda Mila. Sebaliknya otomatis masuk balik ke room utama. Memang seru banget. Biasanya kalau sampai mepe itu, itu biasanya sampai yang lalu saya mendampingi sekolah sampai jam 5 suri, sampai mahrib belum selesai. Sampai meping, detail keluarganya. Perlu tesi khusus kayaknya Bunda? Lebih seru kayaknya. Banyak pertanyaan. Ya, boleh nanti di ini biar lebih fokus lagi ya Bunda Milan ya. Nanti kalau saya biasanya dampingi client, dampingi orang tua yang sudah testifin sekeluarga. Halo, bagaimana nih Bu Ngeda Anggi? Maaf Bunda Okta, ini dari hostnya sudah dikembalikan ke room 1 ternyata. Oh, jadi bagaimana nih? Waktunya Dorpa Esteri masih ada nih. Ya, boleh dikasih waktu 5 menit lagi Bunda? Boleh Bunda Anggi, Bunda Anggi kalau belum bares di sini saja, enggak apa-apa. Ya, silakan Bunda Okta dilanjut di sini saja. Karena ini Dorpa Esteri juga dari Bunda Okta belum ini, Bun. Ya, silakan. Jadi kita bagaimana tahu yang dari room 3, Bun? Maksud saya peserta room 3 kan kita, ini sudah bergabung semua. Yang room 3 kasih reaksi begini, kasih reaksi begini, kasih reaksi. Oh, boleh, boleh. Atau, gini aja deh, ada pertanyaan. Empat tahapan dalam pengelolaan kekuatan keluarga agar berjalan dengan optimal. Saya buat pertanyaan, Bunda Anggi. Ya, silakan, Ayah Bunda sekalian. Ini Bunda Okta kan mau bagi-bagi doorpress nih untuk kita. Nah, tadi kan sudah ada dua orang yang bertanya. Ya, ini aja Bunda kan doorpress-nya. Maaf Bunda, doorpress-nya ada empat. Jadi, tadi yang bertanya ada tiga ya? Eh, dua ya? Tiga ya tadi ya? Nah, ada tiga sebenarnya, Bun. Ya, silakan Bunda Okta untuk doorpress yang satu lagi. Ya, sudah. Yang utama nih, ada doorpress utama yang ini, sebutkan empat tahapan agar pengelolaan keluarga dapat berjalan optimal. Ya, saya, saya. Nah, jika ada yang ini bisa menjawab dari room 3 tadi, kita akan berikan doorpress yang utama. Ya, silakan, Mama Puspa. Ya, yang pertama, perencanaannya adalah tentukan posisi kekayaan aset bersih yang dimiliki. Hitung seluruh pendapatan dan buat anggaran pengeluaran. Tentukan tujuan keuangan yang diinginkan. Tentukan tentana tindakan untuk mencapai tujuan. Ya, bagaimana, Bun Dokta, jawabannya? Ya, dapat ponongan-ponongan tahapannya. Tahapannya tadi ada, Mam, yang bahasa ini. Name, do, correction, action, check. Nah, tepat sekali, Mama Puspa. Selamat ya. Dapat doang bersama. Nanti moderator boleh list alamatnya saya akan kirimkan. Dan pertanyaan tadi ya, Bunda Anggi ya. Ya. Ada empat, sudah empat ya, Bun? Tadi sudah empat, tiga yang bertanya dan satu pertanyaan dari Bunda Okta. Ya, oke. Kita lanjutkan ke room utama ya, Bun. Ya, terima kasih Bunda Okta dan ayah Bunda yang tadi sudah mengikuti materi di room 3 bersama Bunda Okta via Marpaung. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah ya, Bunda. Karena keterbatasan waktu juga yang memisahkan kita, saya akhiri untuk sesi materi di room 3 dengan mengucapkan lafaz hamdallah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC. Silakan Bunda Fitri. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Nah, sudah mendapatkan tentunya ilmu kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan 3. Oh, belum, Tahu. Oke. Tadi. Kali lagi, kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan, Bunda Fitri. Ya, terima kasih, Ayah Farhan. Terima kasih, Ayah Bunda, yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di parenting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda, semua.